Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi sama aku Fadila Sabuwalaika Aliyah NIMM 2005 121 4080 Kelas 2020 B Prodi Sistem Informasi Nah pada kesempatan Kali ini aku bakal Jelasin materi tentang Subnetting Jadi harap disimak baik-baik ya Nah pada materi Subnetting ini terbagi menjadi Empat sebab Yang pertama ada pengertian dari Subnetting Yang kedua tujuan Yang ketiga konsep Dan yang terakhir akan ada Simulasi dengan Cisco Packet Tracker Jadi subnetting sendiri itu apa sih Subnetting merupakan sebuah proses Untuk memecahkan atau membagi sebuah network Menjadi beberapa network yang lebih kecil Atau bisa disebut juga sebuah teknik Yang mengizinkan para administrator jaringan Untuk memanfaatkan 32 bit IP address Yang tersedia dengan lebih efisien Di samping itu teknik subnetting sendiri Dapat membuat skala jaringan jadi lebih luas Dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang telah diatur Dengan subnetting sendiri Maka kita bisa membuat network Dengan batasan host Yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan Subnetting juga menyediakan cara yang lebih fleksibel Untuk menentukan bagaimana aja sih Dari sebuah 32 bit IP address Yang bisa mewakili network ID Dan bagaimana aja sih Yang bisa mewakili host ID Dengan kelas-kelas IP address standart Hanya ada 3 kemungkinan network ID yang tersedia Yakni 8 bit untuk kelas A 16 bit untuk kelas B Dan 24 bit untuk kelas C Nah sebenarnya tujuan dari subnetting sendiri itu apa sih? Tentunya bukan tanpa sebab Subnetting itu dibuat ya Yang pertama adalah untuk mengefisienkan Pengalamatan jaringan Misalnya untuk jaringan yang hanya punya 10 host nih Jadi kalau kita ingin menggunakan kelas C Saja itu udah terdapat 254 Dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai Nah maka dari itu lebih untuk diefisienkan Yang kedua dapat membagi satu kelas network Atas jumlah subnetwork Dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan Menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Yang ketiga untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware Dengan topologi fisik jaringan Yang keempat untuk membuat lebih efisien Dan aku kasih IP address di dalam sebuah jaringan Agar kita itu bisa memaksimalkan penggunaan dari IP address itu sendiri Yang kelima Untuk dapat meningkatkan keamanan Serta mengurangi terjadinya congesti Akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan Yang keenam Untuk mencegah masalah perbedaan hardware Dengan media fisik yang digunakan dalam suatu network Jika kalian bertanya-tanya Tentang sebenarnya subnetting itu apa sih Dan kenapa pula harus dilakuin Nah pertanyaan ini tuh Bisa dijawab dengan menggunakan Permisalan sebuah jalan Misalkan aja nih Ada jalan bernama Gatot Subroto Yang terdiri dari beberapa nomor rumah Nomor 1 sampai dengan nomor 8 Nah dimana rumah nomor 8 Merupakan rumah dari ketua RT Yang punya tugas untuk mengumumkan informasi apapun Kepada seluruh rumah yang berada di wilayah jalan Gatot Subroto Nah ketika rumah di wilayah itu makin banyak Tentu kemungkinan besar akan menimbulkan kerutan dan kemancetan tentunya Nah oleh karena itulah Kemudian akan diatakan pengaturan lagi biasanya Akan dibuat gang-gang Rumah yang masuk ke gang akan diberi nomor rumah baru Dan masing-masing di setiap gang Pastinya akan ada kedua RT nya sendiri-sendiri Sehingga ini akan memacahkan masalah kemacetan Dan lebih mengefisienkan Serta mengoptimalisasi adanya transportasi Setiap gang Nah setiap gang juga punya privilege sendiri-sendiri Di dalam mengelola wilayahnya Nah seperti itulah Ibarat subnetting Kalau yang masih belum paham Nah berikutnya Aku bakalan praktekin subnetting Menggunakan cisco paket tracker Oke hal pertama yang dilakuin adalah Pertama masang router Yang kedua aku bakalan pasang dua switch Di kanan dan di kiri Yang ketiga aku bakalan masang PC It's kepencet Kita hapus dulu Aku bakalan masang PC Sebanyak 6 buah Ditata dulu sampai rapi Kemudian kalau sudah ditata Kita hubungkan dengan switch yang di atasnya Pada setiap PC Setelah semuanya terpasang Hubungkan switch dengan router Oke setelah itu Kita akan pergi men-setting PC 1 di desktop Kita akan ganti IP addressnya 192 168 168 161 Subnet max nya 255 255 255 192 Default gateway nya 192 168 62 263 192 192 168 162 192 192 192 192 12 subnet smax nya 255 255 255 192 default gateway nya sama seperti PC1 182 168 162 kita langsung menuju PC3 IP address nya 192 168 13 subnet smax nya 255 255 192 default gateway nya kita biarkan nanti kita tes kita ke PC4 dulu IP address nya 192 168 162 untuk subnet smax nya 192 untuk default gateway nya 192 168 126 oke kita ke PC5 kita ganti IP address nya 192 168 166 subnet smax nya 192 default gateway nya kita biarkan kosong untuk testing kita ke PC6 192 168 167 subnet smax nya 192 default gateway nya kita biarkan kosong untuk di testing oke kita repkan dulu routine nya oke kita setting router nya supaya gak merah kita ke gigabit ethernet 00 kita atur IP address nya 192 168 162 subnet smax nya diganti 192 kita centang bagian on kita ke gigabit ethernet 01 sama 192 168 126 11 168 168 126 subnet smax nya kita ganti 192 lalu centang on kita rapikan dulu switch nya dapat dilihat bahwa router sudah hijau lalu kita simulasi kan edit filter kita pakai yang ICMP kita non centang semua oke silang lalu selanjutnya aku bakalan ngirim pesan dari pc1 menuju ke pc4 kita taruh pesannya oke kita pencet simulation next berpindah ke switch switch berpindah lagi ke router dari router ke switch satunya yang mempunyai gateway berbeda dengan satunya switch menuju pc4 dan akan dikembalikan lagi ke switch yang sebelah kanan switch yang sebelah kanan akan melalikan ke router router akan mengembalikan lagi ke switch yang sebelah kiri dan switch yang sebelah kiri akan melalikan lagi ke pc1 nah selanjutnya aku bakalan coba ngirim pesan dari pc1 ke pc3 kita coba mengambil pesannya kita tarik oke karena sama-sama satu switch maka tidak apa-apa ya walaupun yang satunya tidak punya gateway oke sudah sampai ke pc3 dikembalikan lagi ke switch switch mengembalikan lagi ke pc1 nah selanjutnya kita akan coba ngirim pesan dari pc2 ke pc5 apakah bisa oke menuju ke switch yang pertama switch menuju router 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 menuju ke switch yang kedua yang punya nya pc5 dan switch menuju ke pc5 oh ternyata ada tanda silang berarti tandanya pesan tidak terkirim berarti gak bisa guys karena apa karena pc5 tidak terdefinisi gatewaynya harus diisi dulu kalau mau ngirim pesan nah setelah itu kita hapus aja pesannya langsung kita coba dari pc3 ke pc6 kita jalankan next langsung muncul tanda silang ya itu karena tidak terdefinisikan gatewaynya oke langkah selanjutnya aku bakalan kembali ke real time aku bakalan lihat tracernya kita ketik tracer 192 td168 td1 td3 kita enter kita akan mendapatkan hasil bahwa kirim pesan tadi pc1 ke pc3 berhasil karena masih dalam satu switch oke kita silang oke sekarang aku bakalan ngecek tracker dari pc1 ke pc4 ke pc4 pc4 ipnya 65 kita pencet enter dapat kita lihat bahwa pesan yang dikirim pc1 ke pc4 tadi berhasil oke berhasil dikirim ya tadi lewat iruktor maksudku pc4 yang ini ya yang itu yang 65 oke selanjutnya kita silang kita menuju ke pengecekan tracker pc2 ke pc5 tadi ipnya 166 ya kita pencet enter disini akan terlihat bahwa berhasil dari pc2 ke routernya berhasil oke nah pas router ke switch ke switch nya itu masih berhasil tapi dari switch ke pc5 nya udah rto atau request timeout dan langsung dikembalikan itu berhasil dan selanjutnya dikembalikan lagi ke router langsung request timeout lagi karena pc5 tadi kan gak mau menerima pesannya terus dikembalikan lagi ke switch dan dikembalikan lagi ke pc2 lagi gitu ya selanjutnya kita ngecek ke pc3 itu mengirim pesan ke dati pc6 ip address nya tadi kan 67 ya kita pencet enter nah disini langsung tidak muncul dan artinya request timeout karena apa karena pc3 tidak mendefinisikan gateway nya ya jadi nge-stuck di pc3 terus-terusan nge-stuck terus dan tidak bisa menuju ke pc6 sekian penjelasan dari materi subnetting yang dapat saya berikan untuk kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh